Intro Sebelum Anda belajar membuat whitening body lotion aromatherapy natural Pastinya Anda harus tahu dulu dong Apa sih produk yang akan Anda buat ini Dari mulai istilah whiteningnya Kemudian sediaan seperti apa body lotion itu Apa itu aromatherapy Dan apa sih yang membedakan kenapa dia dikatakan produk natural Sementara bagaimana pula produk yang non-natural itu Mari kita lihat video tutorial berikut ini Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan di like Serta di share kalau perlu Karena ini adalah video tutorial gratis Nah seperti pada modul lainnya Disarankan untuk tidak meng-copy paste, men-screenshot Atau menyebarkan apa saja yang ada dalam modul dan workshop ini Jika Anda ingin mengajarkan workshop yang sejenis Anda cukup mendaftar sebagai reseller dan bisa menjualkan workshop-workshop ini kepada teman Anda Dan Anda tentunya akan mendapatkan komisi Tidak perlu ribet mengajar Cukup serahkan pada kami dan Anda cukup menikmati komisinya Dengan membaca pernyataan ini Anda semua kami anggap mematuhi dan menyetujui Apa yang sudah tertulis di dalam pernyataan ini Nah sebelum memulai workshop ini Sebenarnya produk apa sih yang akan kita buat itu Jadi whitening body lotion aromaterapi natural ini adalah Suatu produk perawatan kulit tubuh Yang mengkombinasikan bahan-bahan alami yang mempunyai hasil Bisa mencerahkan kulit Serta menggabungkan semua ekstrak yang bisa larut dalam minyak dan yang larut dalam air Whitening sendiri artinya adalah bahan-bahan yang berfungsi untuk mencerahkan kulit Tetapi bukan membuat jadi lebih putih ya Ini perlu diingat Karena kebanyakan orang berpikir whitening itu adalah bahan-bahan pemutih Sebenarnya kurang tepat Nah kemudian untuk lotion itu adalah produk sediaan yang bisa menggabungkan Bahan yang larut dalam minyak maupun dalam air Dan punya kemampuan untuk melembabkan dan menghidrasi kulitmu Sedangkan aromaterapi sendiri adalah produk yang terbuat dari essential oil 100% trapeti grade Sehingga aromanya diharapkan mempunyai efek aromaterapi Yang bisa mempengaruhi tubuh kita sesuai dengan kombinasi essential oil yang akan digunakan nanti Serta dibilang natural karena terbuat dari 95% sampai 99% bahan dan zat kimia yang terbentuk dari alam Nah mungkin kalian ingin tahu apa sih bedanya cara kerja bahan whitening sintetik dan natural Mengapa bahan whitening sintetik itu lebih berbahaya? Nah bahan whitening ini merupakan bahan dalam produk skincare yang bisa membuat kulit tampak lebih putih Lebih cerah karena cara kerja dari produk ini dengan menghambat proses produksi melanin Jadi kalau yang sintetik dia benar-benar menghambat Nah dengan berkurangnya kadar melanin itu akan membuat warna kulit jadi lebih putih Apa sih melanin itu? Melanin sendiri adalah pigment yang secara alami memberikan warna pada bola mata, rambut, dan kulit manusia Yang berfungsi untuk melindungi kulit dari kerusakan sinar matahari Nah kalau melaninnya di blok atau melaninnya dikurangin Artinya sinar matahari bisa langsung masuk ke kulit kita Sehingga akan menyebabkan kulit kita mudah terbakar, mudah teriritasi Nah bagaimana kerja bahan whitening sintetik ini? Contohnya hidroquinone, dia itu akan langsung menginhibisi atau menghambat enzim yang namanya tirosinase Enzim ini berfungsi untuk membentuk melanin Nah kalau tirosinasenya dihambat artinya melaninnya tidak berproduksi dong Melaninnya akan berkurang Nah sehingga jika melanin berkurang, di satu sisi memang kulit akan tampak lebih cerah Tetapi tidak ada yang melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet dari matahari Apa sih bahaya produk whitening dari bahan sintetik itu? Jadi produk whitening sintetik itu memiliki beberapa kandungan zat kimia yang berbahaya Seperti asam retinoan, monobenzil, monomethylibroquinone, asam ascorbat, albutin, teroksida, merkuri, gloquinol, dan fiofone Nah sebelumnya kan sudah dijelaskan cara kerja produk whitening sintetik itu menghambat produksi melanin Nah sehingga dengan berkurang kadar melanin, itu sinar ultraviolet bisa masuk langsung ke dasar kulit Paparan yang meningkat dan berlebihan sehingga akan mempercepat terjadi menggeriput Serta berpotensi memicu kanker kulit Nah sangat disayangkan banyak orang awan yang tidak mengetahui mengenai zat-zat berbahaya ini Paparan yang terkandung dalam produk whitening jika dipakai dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus Bagaimana pula cara kerja bahan whitening alami pada produk ini? Nah bahan whitening alami itu cenderung kita katakan sebagai agen brightening atau pencerah kulit Cara kerjanya dengan mengatur, bukan menghambat ya Jadi mengatur produksi tirosinase Yaitu suatu enzim yang memicu proses pembentukan melanin Atau yang terdapat di sel melanosit yang memproduksi melanin Produksi tirosinase ini dipicu oleh paparan sinar ultraviolet dari matahari Jadi kalau kulit kita terkenal ultraviolet dari matahari Sel sel melanosit ini akan memproduksi enzim tirosinase tersebut Yang akan memicu produksi melanin untuk melindungi permukaan kulit dari sinar ultraviolet Tapi akibatnya karena produksi melanin meningkat Kulit akan menjadi lebih gelap dan kusam Nah karena produksi tirosinase ini diregulasi oleh agen-agen natural tersebut Sehingga produksinya tidak akan sebanyak jika tidak ditambahkan agen whitening natural Sehingga kulit kita akan sedikit lebih cerah jika dibandingkan tidak memakai whitening natural ini Nah berbeda dengan bahan sintetik tadi Bekerjanya dengan menghambat produksi melanin Tetapi bahan whitening alami hanya akan menekan kecepatan produksi tirosinase untuk pembentukan melanin Jadi tidak menghambat Sehingga masih ada perlindungan terhadap paparan ultraviolet di permukaan kulit kita Nah sekarang berbicara mengenai body lotion Apa sih body lotion itu? Lotion adalah sediaan produk dengan berbahan karir oil dan ekstrak botani yang larut dalam minyak Sekaligus ekstrak botani yang larut dalam air dan bahan-bahan yang berbasis air Seperti aquades dan hidrosol Nah dengan menggunakan suatu bahan kunci yang bisa menyatukan bahan yang larut dalam air ini dengan bahan yang larut dalam minyak Yang akan kita pelajari dalam modul khusus berikutnya Nah lotion ini ada yang untuk wajah dan ada juga yang untuk tubuh Perbedaan dasarnya ada di formulasinya Itulah makanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan menguasai ilmu formulasi ini Agar kita bisa mendesain suatu produk body lotion yang sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita Produk yang akan kita buat ini juga mempunyai hasil aroma terapi loh Karena kita akan menggunakan essential oil atau minyak atsiri murni 100% therapeutic grade Yang akan dimasukkan ke dalam bagian bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat produk body lotion ini Makanya dibilang body lotion aroma terapi Dan disini kita akan membahas khusus di modul Satu modul khusus tentang essential oil apa saja yang bisa dipakai untuk mencerahkan kulitmu Juga sekaligus ada efek aroma terapi menenangkan atau meningkatkan sistem imun Atau bisa juga untuk anti nyamuk Yang akan kita bahas di dalam formulasi bonus Nah ketahui essential oil apa saja yang punya efek whitening alami Di modul berikutnya ya Nah kenapa sih body lotion ini dikatakan produk natural Jadi disini kita harus tahu bahwa produk natural itu adalah Produk perawatan tubuh ya Personal care yang terbuat dari Minimal 95% sampai maksimal 100% Ya tapi biasanya 99% karena 1%nya adalah pengawet Nah 95% sampai 99% ini adalah bahan kimia natural Yang dibentuk dan diproses oleh alam Jadi bukan yang dibuat oleh manusia Mayoritas terbuat dari ekstrak tanaman Tidak mengandung zat kimia sintetik selain pengawet produk Tapi biasanya pengawet yang kita gunakan ini pun sangat ringan Dan aman Hanya 1% Dan sudah diakui oleh lembaga natural Ya lembaga yang mereferensikan produk-produk natural di dunia Yang bernama ekoset Dia tidak mengandung pewarna ataupun pewangi buatan Sehingga hampir tidak pernah terjadi reaksi efek samping Jadi sekarang sudah cukup jelas kan Produk apa yang akan kita buat ini Nah apakah Anda sudah siap untuk belajar membuat produk body lotion Anda sendiri Dengan semua manfaat yang Anda inginkan Nah baik berikut ini kita akan melanjutkan ke modul berikutnya Yaitu mengetahui bahan-bahan alami apa saja Yang bisa kita gunakan untuk membuat whitening body lotion Anda Dan essential oil apa saja yang berfungsi untuk mencerahkan tubuhmu Serta ada modul bonus nih Buat kamu 10 peserta yang mendaftar pertama sekali dan yang tercepat Bisa mendapatkan 5 formulasi body lotion aroma terapi natural yang siap pakai Yang berfungsi untuk ada yang untuk mengembabkan Ada yang untuk bayi dan anak-anak Ada yang untuk Anda yang kulitnya sensitif dan menderita eksim Ada yang untuk menghilangkan atau mengusir nyamuk Dan yang paling penting ada juga body lotion yang untuk mencegah selulit Nah kemudian pelajari juga preservatif dan antioksidan natural Yang akan digunakan untuk produk ini Dan yang paling penting adalah kunci membuat formulasi whitening body lotion aroma terapi natural Jadi disini Anda akan diberikan pakam formulasinya Jadi formulasi kunci yang bisa kalian modifikasi Sehingga bisa membuat variasi body lotion apapun yang kalian inginkan Dan sesuai dengan kebutuhan kalian Misalnya untuk kulit berjerawat, untuk kulit sensitif, untuk kulit apalagi Ya berbagai macam body lotion bisa kalian buat hanya dengan menguasai formulasi ini Selamat melanjutkan ke modul berikutnya Selamat menikmati